Menu lebaran seringkali menjadi pemicu kambuhnya darah tinggi karena menu khas lebaran seperti daging-dagingan biasanya tinggi kolesterol dan lemak. Kenaikan tekanan darah pasca lebaran patut diwaspadai karena dapat memicu kumatnya darah tinggi hingga serangan struk yang mendadak. Apalagi jika waktu istirahat tidak cukup dan kondisi badan letih akibat padatnya jadwal selaturahnya. Maka, ancaman serangan hipertensi dan struk menjadi lebih berisiko. Supaya tekanan darah tak langsung naik drastis pasca lebaran, Sobat VDVC dapat mengkonsumsi buah belimbing. Menurut dokter gizi Samuel Utoro, belimbing mengandung kalium yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selain itu, belimbing juga mengandung pektin yakni jenis serat yang bisa membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Belimbing ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Jadi gini, ini fakta, tapi bisa juga mitos. Jadi gini, kalau dia makan setiap hari, dia akan terjaga kandungan kalium di darahnya. Kalium itu salah satu mineral yang punya efek membuat lenturnya pembuluh darah. Orang kena tekanan darah tinggi itu, pada waktu dia mulai pembuluh darah yang mengalami kekakuan, bisa karena sumbatan, bisa karena usia, bisa karena keturunan, di ujungnya pembuluh darah itu kaku. Ibaratnya keran. Dari ada kipak, selang plastik, di ujungnya Anda tekan, dikecilin. Ini kan tekanannya jadi tinggi. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau orang pembuluh darahnya kaku yang ujung-ujung, itu tekanan darah akan meningkat. Nah, di blimbing ada kandungan tinggi, kandungan namanya kalium. Kalium itu mineral yang efeknya untuk kerja dari jantung, kemudian juga mereleksasi, melenturkan si pembuluh darah yang tadi saya bilang kaku. Nah, ini konsumsi-konsumsi di apa ini? Di jus? Jadi konsumsinya terserah. Nah, mau dimakan di jus, tadi kan saya katakan fakta. Fakta. Kalau dia dengan kalium yang tinggi, dimakan secara rutin, itu menjadi fakta. Tapi kalau makan hanya sekali, apakah itu akan mengobati tekanan darah yang lagi naik? Ya, enggak. Dan ingat ya, ini semua bukan obat utama. Kalau Anda sudah menderita tekanan darah tinggi yang kelasnya, kelas menengah sampai kelas berat, ya harus minum obat. Selain buah blimbing, buah yang berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi adalah timun. Sebanyak 100 gram timun mengandung sekitar 136 miligram kalium dan 12 miligram magnesium. Tubuh membutuhkan kalium dan magnesium untuk merelaksasikan dinding pembuluh darah yang efeknya bisa menurunkan tekanan darah. Karena dia mengandung sat-sat yang namanya apigenit, dia mengandung manitol, dia mengandung juga apiin. Nah, itu semua punya efek membuat lenturnya pembuluh darah. Kedua, dia punya efek lagi menghambat satu enzim di tubuh kita yang dapat meningkatkan tekanan darah. Enzimnya namanya angiotensin. Ya, angiotensin itu enzim yang dapat meningkatkan tekanan darah. Dia fungsinya menghambat kerja dari si angiotensin converting enzim. Nah, kalau obat darah tinggi, ada satu golongan obat namanya S-Inhibitor. S itu singkatan angiotensin converting enzim. Dia hampir sama, dia juga menghambat. Tapi namanya bahan makanan alamnya. Nah, bukan dengan obat. Kalau obat kan diekstraksi. Jadi kadarnya tinggi. Kalau dia makannya disarankan rutin. Nah, ini dok sebenarnya kalau misalkan ini ketimun ini kan biasanya juga diolah gitu kan ya. Ada yang diacar, ada yang ditumis gitu. Itu manfaatnya sama atau lebih bagus kalau langsung dimakan seperti ini, dok? Lebih bagus makan seperti ini. Nah, yang langsung dimakan ini dia sat-sat bisinya tidak rusak. Kalau dimasak, ada sat aktifnya yang tadi saya bilang apiin, apigenin, manito itu akan terbuang. Karena apa? Karena proses pemasakan. Jadi yang bagus ya dilalap aja gini. Nah, sesuai penjelasan dokter Samuel Utoro, konsumsi belimbing dan timun untuk menurunkan darah tinggi harus dirutinkan setiap hari. Agar khasiatnya terasa. Karena jika mengkonsumsi buah tersebut hanya sekali, maka manfaatnya hanya bersifat sementara. Dan bagi penderita darah tinggi akut, maka harus tetap diimbangi dengan minum obat secara rutin. Stay safe and healthy ya! Sampai jumpa di episode Healthy Today berikutnya! Terima kasih telah menonton!